Hai guys hari ini akhirnya aku sampai juga di Yogyakarta aku rencananya mau ketemu temen aku karena kita udah janjian di sini aku udah lapar pengen makan ama minum kopi ikuti terus perjalanan aku di Yogyakarta ya guys ada satu isu nih akhir-akhir ini kan aku sering baca dan sering lihat orang-orang marak lihat status Facebook seseorang lihat juga gambar Instagram yang muncul adalah rasa iri hati Nah aku mau ngebahas nih untuk bisa menangkal rasa iri hati yang pertama semuanya jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain kamu bukan dia dia bukan kamu kalau kamu lihat foto-fotonya ya di Instagram di Facebook gaya hidupnya pergi dari satu mall ke mall yang lain ke luar negeri atau dia pergi dari satu kafe bagus ke kafe yang lain terus kemudian kamu jadi iri jangan deh kenapa karena setiap orang punya gaya hidup yang berbeda personality yang berbeda kamu bukan dia dia bukan kamu jadi jangan pernah bandingkan dirimu dengan dia ya karena yang harus kamu pikirkan adalah kamu harus jadi yang terbaik versi kamu karena kamu diciptakan oleh Tuhan menciptamu dengan unik Tuhan menciptakan kita unik jadi otomatis kita punya ciri khas dan kita punya kelebihan kembangkan kelebihanmu jangan fokus kepada kelebihan orang lain jangan pernah bandingkan nah yang kedua nih ya yang harus kita lakukan saat iri hati mendekat yang kedua adalah harus banyak bersyukur nah orang dengan sikap dan sifat yang banyak bersyukur banyak keuntungannya kenapa karena di dunia ini lebih banyak orang yang menderita lebih dari kita jadi kalau misalnya kita bisa makan kita bisa punya tempat tinggal kita bisa punya orang tua saudara temen kita itu jauh lebih kaya dan bahagia banyak orang yang yang kekurangan jadi guys penting banget untuk kalian senantiasa bersyukur ya selamat menikmati guys sekarang aku mau jalan-jalan dulu di mall thank you untuk kalian semua yang sudah sudah setia ngikuti vlog-vlog aku sampai jumpa di vlog aku selanjutnya jangan lupa di like subscribe komen dan share OK bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di like